1, 2, 3 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, kali ini saya kedatangan Haston Tang Buaya Waduh, bukan buaya darat guys ya Ini Tang Buaya Atau kalau saya menyebutnya Sebenarnya ini Tang Jepit Tahu bener apa enggak ya Karena memang fungsinya Menjepit gitu ya Dan itu ada locknya Ini model Tang Buaya Ada dua tipe di tangan saya ini Yang pertama Tipenya adalah ART 432100 Yang seperti ini Keduanya dijual dengan harga di 150an ribu Kalau tulisannya yang ini Yang belakangnya 100 ya ART 432100 ini Ujungnya lebih lurus Makanya sebutannya adalah Strik Jow atau Tang Buaya Lurus Sementara yang ini 10 in locking plies Ini Haston ART 4320100 10 in locking pliers Nah seperti ini Ya sepintas sih ya Mirip-mirip guys ya Sepintas mirip-mirip Serupa tapi tak sama Untuk fungsinya tentunya banyak Tang Jepit Biasanya saya itu Kalau lagi ngakalin Baut mur Yang sudah ngeslek Itu saya gunakan tang Jepit Kayak gini Ya tinggal Jepit Kemudian kita buka Menggunakan kunci sok Atau kunci ringpas Atau yang kedua Biasa saya gunakan Pada saat saya Pengelasan ya Ini buat Jepit Media Ini juga oke Ya masih bisa digunakan Karena memang ini Berbahan semuanya itu Dengan besi ya Materialnya besi Sehingga bisa digunakan Untuk kegiatan di metal working Oke guys Kita langsung aja ya Untuk unboxing Melihat lebih dekat Bagaimana materialnya Dan kita akan langsung Untuk mengujinya Seperti ini untuk produknya ya Haston Super Haston Super Ini sepertinya Sama ya Kayaknya ini kemasannya aja Yang berbeda Yang pertama adalah ART 4320 100 Kemudian nih ya Yang kedua ART 4321 100 Tang buaya 10 in Disini ya Dilengkapi Karet Pengaman Digunakan Agar pada waktu menjepit Unitnya Yang kita jepit itu Medianya tidak lecet guys Dan ini sudah Masuk dalam paket ini ya Mantap Produk tang buaya Dari Haston ini Terbuat Dari besi baja Yang telah melalui Proses Heat treatment Kita buka dulu Yang satu ini ya Seperti ini guys ya Jadi Kita dilengkapi ini guys Rahangnya ini Kita bisa lapisi lagi Menggunakan Karet ya Ini ada karet berwarna hitam Seperti ini Tinggal masukkan aja Kemudian satunya Yes Begini guys Ini untuk pengaturannya Besar kecilnya Kemudian ini adalah Release Untuk membuka Haston Super Kalau kita lihat Yang tertulis pada unitnya Ini menggunakan material Chrome Vanadium Atau CRV Dengan ukuran Di 10 inch grip Kalau kita ukur panjangnya Yang 10 inch ini Di 23 cm Kemudian lebar Di 6,5 cm Ini untuk release Membuka Oke Kemudian kita lihat Unit satunya lagi Hanya berbeda 4,3,2,1 ya Tipe Di depan Belakangnya Sama-sama 100 Ini juga sama Kita dikasih Karet pada Rahangnya Ini Mantap ya Untuk hand tool Hand tool Produk dari Haston Terjangkau Tetapi mempunyai durability Yang lumayan baik Guys Kita langsung ya Jadi saya akan jepit Seperti ini Kemudian kita akan Putar ya Dengan mode pengencangan Kira-kira didapat Berapa Newton meter ya Di maksimalnya Saya menggunakan kunci torsi Yang digital Saya akan Setel maksimalnya dulu Sampai didapat grip Grip maksimal Yes Kemudian kita akan Kencangkan Lepas dulu tangannya Kalau mau reset Oke Kita akan dapat Berapa Newton meter Oke Boleh kejangan Hasni Ya Maksimal tadi Di 10,2 Newton meter Solid juga Ini yang asik adalah Ini guys Ada pelapis karetnya Jadi kalau mau rilis Nggak sakit Terlanjutkan Tadi yang model bulat Sekarang yang model Lebih lurus Gini Saya maksimalkan Kurang kendor Iya Oke Hasni Kita mulai Bisa dulu Oke Putar 1,2,3 Ya ini lebih besar ya Di 21 Newton meter Kenapa ini lebih besar Kenapa ini lebih besar Tentunya karena model yang lebih lurus ini ya Jadi untuk media-media yang lebih kecil Yang kecil begini Dia menjepitnya memang lebih sempurna Tang cepit saya sering pakai gunakan Kalau misalnya kita murid kita udah Ngeslek gitu ya Udah ngelos menggunakan kunci ring pas Biasanya saya menggunakan tang cepit begini guys ya Jadi ini nolong juga nih tang-tang cepit begini Oke guys tadi kita udah coba ya Performa dari tang duaya Ukuran 10 in produk Haston Hal yang saya suka dari kedua tools ini adalah Satu dilengkapi dengan ada song-song karetnya Sehingga kalau kita akan menjepit sebuah media itu Nggak rusak ya Medianya itu nggak baret-baret Ya lebih Lebih josh lah gitu ya Kemudian Locknya itu sangat solid Untuk melepasnya ini juga nggak sakit guys ya Karena juga dibekali dengan Lapis karet berwarna kuning seperti ini lembut Jadi lebih nyaman digunakan Di pengujian tadi juga kita sudah coba ukur ya Kita tahan menggunakan baut Didapatlah torsi yang seperti itu Jadi menurut saya sih Tang jepit ini masih dalam batas toleransi Untuk menjepit sebuah media mur ataupun baut Kita udah ukur semuanya Worth it ya Apalagi bit quality-nya juga rapi dan solid seperti ini Jika Anda tertarik dengan produk-produk hand tool Dari Haston maupun power toolnya Silahkan Anda kunjungi Facebook Kemudian Instagram Juga officialnya Di sana banyak sekali promo-promo Yang bisa Anda dapatkan Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Thank you for watching Saya Omay Abang-abang Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih channel Hai tongue